Al-Fatihah Masamak tidak ada disana Anfa'u yang lebih manfaat Li awladil ulama'i Bagi anak-anak ulama Wasolihina Dan orang-orang yang soleh Minat du'ai Daripada du'a lahum Bagi mereka Dengan zohiri yang goib Maksudnya gak ada orang Ma'at tafwidi amrihim Serta menyerahkan urusan mereka Ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala Ya Wadhalika dan mikan itu Lianna ahadahum Karena bahwa seorang diantara mereka Ya terobat Terdidik Fiddalali Pembimbingan Pembimbingan Alal walidihi Ya terdidik Dalam pembimbingan Atas ayahnya Ma'amu sa'adati umi Serta bantuan ibundanya Inkanat jika ada Ya jadi Do'ain aja Ya Dengan zohir gaibnya Serta serain urusan mereka Kepada Allah ta'ala Do'ain aja Anak Ulama Anak orang-orang Soleh Itu aja Woyak ta'fi dan cukup Bita'zimin nasi Lahu bihukmi taba'ili abihi Cukup Dengan Mengagungkan manusia Lahu baginya Bihukmi taba'ili abihi Dengan hukum Mengikut kepada bapaknya Jadi apa Manusia itu Besarin Mereka itu Anak-anak Ulama Anak-anak orang Soleh Kenapa Ngikut kepada Bapaknya Jadi Kalau anak Kiyah Katakan begitu Anak ulama Anak orang soleh Dia tinggal Do'ain aja Do'ain Bapak ibundanya Do'ain dia Beda dengan Orang lain Orang biasa Pekerja Orang biasa Orang awam Naiknya agak sedikit Susah Kalau Kihahi kan Anaknya enak Dia udah punya Nama Babanya Jadi tinggal do'ain aja Kencengin do'ainya Orang puha Buat Anaknya Maka Maka tidak ada Yang membangkitkan Yang memotivasikan Orang yang Orang yang Jadi Jadi anak Anaknya diboongin darah itu nggak bisa diboongin itu ada hasil ada yang mengatakan orang kalau sekarang jadi kiai itu keturunannya itu dulu boleh jadi itu kiai itu jadi nggak bisa diboongin ke darah di khilafi awladil awami lain halnya anak-anak orang awam iya rada susahan khususun khususun khususnya anak-anak orang-orang para petani fa'inna ahadahum karena sesuanya seorang diantara mereka yaftahu aynahu ala durbi walhabsi wal i'anati minal ukami wa a'wanihim karena sesuanya seorang diantara mereka membuka akan matanya ala durbi atas memukul ya walhabsi dan menahan oleh ahadihim dan menghinakan minal ukami daripada para ya para penegak hukum ya aparatur hukum wa'wanihim dan para pembantu mereka wa'ya khusuna minhum al-khorloja dan mereka minta daripada mereka iya artinya itu sesungguhnya diantara mereka itu membuka mata mereka atas dipukul menahan maksudnya dalam kondisi terpukul gitu dalam kondisi terpukul serba susah gitu serba susah tertahan terhina daripada aparatur penegak hukum dan para pembantu mereka nah kalau kiai itu kan enak tuh mudah aja nah ini para petani iya baru-baru mencari ilmu dulu kan begitu mencari buat makan aja susah masya Allah saya ingat bapak saya dulu cerita sama saya dia mau ngaji disuruh berhenti mau ngaji apa dia bilang gua makan no gua makan no gua makan no pacul susah mau ngaji susah akhirnya ngajinya berhenti akhirnya ngaji biasa aja ngaji Qur'an aja masya Allah jadi mau ngaji susah bahwa saya kalau ngaji pak itu jam 11 pulangnya jam 2 jam 2 jadi nyiram dulu jadi nyiram dulu nyiram dia punya kebun itu sekarang RCT itu dia nyiram jam 11 itu ngaji Qur'an jadi ngaji kitab selalu berhenti masya Allah nyari duit susah Allah keadaannya sempit kayak begitu susah jangan mau nyari ilmu nyari duit aja susah Mereka aparat penegak hukum itu ngambil dari mereka akan pajak dengan penghinaan asyadidati yang sangat keras fayasiru maka jadilah iya yata fakru berfikir fi amali hilatin tuk tikuhu min zarika pada amal fi amali hilatin ya pada melakukan strategi yang dapat membebaskan dia dari demikian itu jadi berfikir dia mencari strategi bisa terbebas dari demikian bagaimana fayu fayul himuhul aku ta'ala ya lalu Allah ta'ala membiarkan dia ayastagila sibuk bil ilmi dengan ilmu wal qur'an dan wal qur'an fala yazzalu maka senantiasa kullama azoma un nasu setiap maka senantiasa setiap kali manusia membesarkannya yazdadu ragbatan fil ilmi wal mujahadati bertambahlah gemernya dalam ilmu dan bermujaadah hatta yasira shaykhul islami atau shaykh hatta yasira shaykhul islami atau shaykhul tariki sehingga jadilah iya iya seorang guru islam atau guru tarikah iya wakutkan asyidi dan sungguh adalah tuanku asyikh ahmadu azzaidu rahimallah yukhulli waladahu membiarkan anaknya iya mengkhulwatkan anaknya ala kuli khulwatin atas setiap khulwat arba'ina yauman empat puluh hari jadi kata beliau tuanku shaykh ahmad zahid pernah mengkhulwatkan anaknya atas setiap khulwatnya empat puluh hari jadi khulwatnya dimana gitu ya di gunung apa gitu lalu tidak dibukakan atasnya lalu iya berkata jadi sudah dibuka sudah disuruh khulwat empat puluh tahun tapi tidak juga hasil juga kata babanya wahya waladi wahya anakku laukanal amru biyadi biyadiyya biyadiyya jikalau ada perkara ini perkara agama orang dapat petunjuk hidayah taufik hidayah ada di tanganku meqodamtu ahadan alaika fi ma'rifatit tariki nisaya nisaya tidak aku kedepankan kepada seseorang atas engkau di dalam mengenal ma'rifat di dalam mengetahui tariko aku tidak serahkan engkau kepada orang dalam mengenal tariko ini jadi padahal babanya udah khulwatin anaknya empat puluh hari tapi belum putih juga ini apa artinya ini kekuasaan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kata bapanya lawkanal amru biyadiyya biyadiyya ma'qodamtu ahadan alaika fi ma'rifatit tariki jikalau ada perkara ini ada di tangan di dua tanganku di kekuasaanku aku gak serahkan atas engkau seseorang dalam mengenal tariko aku aja yang pegang kau gitu lihat anak kiai rata-rata anak kiai pesantrenya dimana keluar pak tapi pertama dipegang dulu sama dia pertama di pesantrenya dulu gajah bisa udah bisa baru keluar itu rata-rata anak kiai begitu semua ya sama dengan ini jadi topik hidayah itu adanya di tangan Allah bukan di tangan ya orang tua bukan kita udah kerasin kayak apa tetep Ya Allah Ya Rasulullah bukan bukan kuasa bukan kuasa kuasa Allah kuasa Allah kita mau kita mau apain itu anak yang kau juga udah Ya Allah Ya Rasulullah ini iya dulu saya masih lagi ngaji Pertama saya SD Pas SD Kata bapak Sekolah sama abang lo Di Rauh Baya Alhamdulillah saya SD kelas 6 Udah mulai Bergerak sih Udah mulai seneng sama agama SD kelas 6 Belajar Quran Baru ini SD kelas 6 Sekarang SD kelas 6 Pinter-pinter Saya SD kelas 6 Baru Baru semangat SD kelas 6 Pertengahan kelas 6 Sebenarnya udah ngaji Emang belum dapet Futurnya disitu SD kelas 6 Kata bapak saya Pas udah lulus SD Mau SMP Sekolah sana aja Di Rauh Baya Maksudnya suruh ngaji di sana Kata saya Jangan pak Mengapa Emang belum bisa Karena baru bisa baca Quran Malu kalau langsung disana Belajar kitab Akhirnya Sekolah disini SMP Pas udah SMP lulus Mau SMA Mau Ali ya Kata bapak begini Yang mungkin dipikirannya Dia belum tahu tentang kita Ya Nggak mungkin orang Bidinya banyak Empat itu ya Kata bapak Sekarang bagaimana Lu aja Gue salahin lu Lu mau umum Silahkan Lu mau agama Silahkan Pesan satu Pesan gua satu Kalau pengen umum Bener-bener Kalau mau agama Bener-bener Pilih dah Itu nggak gampang tuh Pak Ngomong begini tuh Kalau kita Maunya kan Nih Masya Allah Jawab saya Emang mau agama Mau ngaji aja Mau ngaji aja Disitu tuh mulai Sekolah di Rauh Bayan Belajar Kutu aku katakan Wakad Kulif Wakad Kulif Wakad Kulifat Hazihi Kwaidatu Fibad Di Auladil Ulama'i Wasolih Ina Kauladi Syekhi Takhidin Asubuki Sungguh Disumpahkan Akan ini Kwaidah Pada sebagian Anak-anak ulama Dan orang soleh Ka Kulifatnya Diperselisikan Wakad Kulifat Sungguh Diperselisikan Akan ini Kwaidah Pada sebagian Anak-anak ulama Dan orang soleh Kauladi Syekhi Seperti Anak-anak Syekhi Takhidin Asubki Wa'auladi Syekhi Sirajid Din Al-Bulkini Lalu datang Anak-anak Mereka Pada Puncaknya Kesempurnaan Wa'auladi Wa'auladi Dan seperti Demikian Fibak Di jamaatin Pada sebagian Jamaah Min ulama Asrina Pada Ya Pada sebagian Jamaah Daripada ulama Masa kami Dan Orang-orang Pakirnya Maksudnya Ulama Supi Kasayidi Seperti Tuhanku Muhammad Ibn Ramli Muhammad Ibn Ramli Wasayidi Dan Tuhanku Muhammad Ibn Bakri Wasayidi Dan Tuhanku Abdil Kudusi Ibn Shana Wasayidi Dan Tuhanku Ali Ibn Shaykh Muhammad Ibn Muniri Wasayidi Dan Tuhanku Muhammad Ibn Shaykh Abil Asani Al Gumari Ya Wa'jamaatin Dan Jamaah Zakarnaum Yang telah kami Sebutkan Mereka Fi Tawbaqatil Ulama Pada Ya Dalam Kitab Tawbaqatil Ulama Wasufiyati Lilati Yang Sammayna Yang Kami Namakan Ya Lawaqihal Anwar Fi Tawbaqatil Akhiyah Beliau punya Kitab Namanya Lawaqihal Anwar Aksar Allahu Fil Muslimina Min Amsalim Semoga Allah Ta'ala Memperbanyak Pada Kau Muslimin Daripada Orang-orang Semisal Mereka Wanafa'ana Dan Semoga Allah Berikan Kemanfaatan Kepada Kita Bi Barakatihim Amin Dengan Keberkahan Mereka Amin Walhamdulillah B